Jadi utusan Presiden Raffi Ahmad bakal tinggalkan dunia hiburan. Artis Raffi Ahmad resmi dilantik menjadi utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, suami Nagita Slavita itu tak menjelaskan secara rincin. Raffi Ahmad menyebut akan mendiskusikannya terlebuh dahulu, terutama dengan Presiden Prabowo Subianto. Yang paling penting mohon doanya, saya siap menjalankan tugas dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, kata Raffi di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan yang sama, Raffi Ahmad juga menjelaskan tugasnya. Diketahui sebelumnya, rumor Raffi Ahmad yang bakal masuk dalam Kabinet Prabowo sempat ramai beredar usai Presenter berusia 37 tahun itu terlihat datang ke kediaman Prabowo di tengah pemanggilan calon menteri, calon wakil menteri dan kepala badan pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Saat itu, Raffi sempat mengungkap kesiapannya untuk membantu dan mendukung negara.